Oke teman-teman, ini kita dapatkan unboxing lagi FX, eh bukan FX, sorry, terpengaruh. Unboxing AFC, senapan AFC dari Wong Sinting. Oke, ini unit dari Wong Sinting ini kita unboxingnya dadakannya. Bukan dadakan, tapi datangnya paketnya ini datangnya malam. Posisi kita lagi kerja, oke. Nah, ini pengawalnya ini. Nah, ini yang ambil paketnya tadi, ini yang ambil paketnya ini. Kurunya ini, oke. Kita bongkar, aduh. Kita pakai pisau potong ayam CFC, sambil bongkar, sambil mundur. Oke, ini AFC dari Wong Sinting. Kita mulai bongkaran. Kita harus bongkar, ya, karena ini kulit yang dikategorikan sangat berharga. Unboxing-nya tuh harus beramaktis. Wah, ini kayaknya pisau potong ayamnya gak masuk nih. Wah, kita lihat dulu. Ters, kita lihat. Tuan-tuan, ya. Lihat titik cerahnya. Tuan-tuan, ya. Oke, di sini ya, teman-tuan ya. Ada titik cerahnya dari sini. Tapi menurut saya sih ini pengiriman yang paling cukup berani. Karena, no paking kayu. Biasanya tuh paking-paking kayu. Tapi ya, terdepannya, moga-moga boxing ting. Bisa menghargai pakaiannya ini. Ini mungkin dari karton ya. Wah, ini karton ya, teman-teman ya. Ini ada, ini kayaknya tasnya ini. Saya mutong takut-takut ini. Bingung, sobek. Gak hayanya ini. Oke. Ini kalau videonya membosankan, teman-teman bisa langsung next-next aja sampe di akhirnya. Tapi namanya amboksi itu dramatis. Jadi, kalian harus jalan sini. Mantul aja. Oke. Ini adalah tas. Tas ini biasanya diisinya untuk isi-isi geramak. Oke. Kita dapat, dapat apa namanya, bonus, ini P4 ya, shield P4 untuk loading minimis. Teman-teman banyak sekali ya. Ini pengiriman dari Polo Jawa ke kita di bagian Indonesia Timur. Waktu pengirmannya kurang lebih 20 hari, 15 hari. Tapi ini lumayan, kemarin agak sedikit cepat, cuma 18 hari ini. Kita simpilkan ini dulu. Kalau di daerah kita, di bagian Indonesia Timur tuh, yang seperti ini biasanya gak penting. Oke, gak penting. Yang kita butuhkan ini. Ini. Oke. Ong simpil? Perhati gak? Kita pusingnya sangat ekstestik. Ini kita, wah, udah bunyi tuh. Udah bunyi tuh, udah bunyi tuh, udah bunyi tuh. Udah gak sabar mau keluar itu. Kalau emang saya banyak bacot, skip aja, teman-teman. Iya. Nah. Oke, ini barelnya. Ini barel, kalau gak salah ini barel standar. Ini panjang kurang lebih 50 cm ya, teman-teman ya, 50 cm. Saya hanya, hanya karang sih, tapi kayaknya 50 cm deh. 30, ya, 50 cm ya. Ini 30, 30. Oke, kurang lebih 55 cm. 55 cm ya, teman-teman ya, 55 cm. Ini, wah, teman-teman, ini kalimer 5,5. Ini, kita amankan di sini. Nanti di video next, kita akan review tentang akurasi dan power-nya. Kita lihat unitnya. Kita lihat unitnya. Geri, geri, geri. Berapa, teman-teman? Oh, kita akan kembali ya. Kita akan kembali ke belakang. Karena di bagian depan ini, kayak agak sedikit ngeri. Itu bagian arasnya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini. Boleh intip sedikit ya, teman-teman ya. Penasaran ya? Penasaran ya? Ini dia. Ini dia. Ini dia. Oke, kameranya bisa dari atas ini. Ini dia. Teropong. Teropong cepol. Kalau di sini bilang teropong tegor. Tegel. Iya, tegel. Lihat. Ini untuk... Reticlenya jangan diraguan lagi. Teman-teman pasti udah tahu ini. Kita letakkan di sini. Di sini kita nggak penting ini. Kita bicara pakai ini. Biasa pakai pusirnya ya. Oke. Hand grip-nya. Oke. Itu asisten. Asisten saya ya itu? Coba spill asistennya gitu. Nah, itu asisten saya itu. Iya, ini dia. Ini. Kita. Langsung disusingkan. Ini panjangnya. Belum saya bongkar ya. Ini panjangnya. Peseluruan. 60-90. 60-65. Budutnya terlalu mengganggu. Saya matikan dulu. Gila, teman-teman. Ini peredam supersonik. Kak? Oh. Oh. Saya kira pakai peredam supersonik. Jadi. Oh. Dia. Ini ada. Dari. Disediakan. Berapa ya? Seribu. Disisakan seribu dari sana. Oke. Ini warnanya. Dock. 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 Untuk struktur. Bagian. Bagian. Ruang redak ini. Boleh. Mantap ya teman-teman ya. Oke. Ini video review. Ini video review ya. Ini video-video. saya memanggumi dulu oke nah ini trigger trigger nya pasti ada di satu tempat oh bener ada yang tadi kita gak butuhkan kita letakkan ini ya oke ini standar ya ini standar gak perlu kita buka enggak 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 satu maaf ya oh biasanya disini biasanya disini trigger biasanya disini oh enggak ada itu ya puncel kosong kosong oke oke teman-teman ini tempatnya disini ada bautnya disini jangan jadi masalah karena ini yang boxingnya dadakan jadi enggak ada persiapan persiapan untuk bautnya juga enggak ada kita lihat sini oke ini ada yang disini ini disini ya waduh kurang kurang persiapan nih dadakan ya oke yang gini aja dulu ya oke ini wong xin ting terima kasih saudaranya oke saudaranya kok terima kasih kirimannya wong xin ting ini udah sampe ini nanti kita review satu di video selanjutnya tapi ini untuk kita spill hasilan wong xin tingnya seperti ini dan karena kita enggak ada apa namanya kunci kunci L enggak disediakan ini wong xin tingnya parah ini ini dia harus menonton oke jadi seperti ini ini ya untuk beratnya sendiri ini kurang lebih kayaknya kurang lebih 3 kg bisa 2 ini ini menurut perasaan ini kira-kira sekitar 2 2,2 kalau salah kalau tambah ini bisa kurang masih kurang lebih 3 3 kg sangat enteng sekali ini pokoknya mantap coba bisa ini oke kita akan coba coba again power langsung kita coba aja terima kasih ini sangat mulus ya frame-frame nya ini enggak tahu ini frame import atau bukan tapi frame-frame nya sangat mantap ini frame-frame nya oke kita akan coba aman oke coba spill oke kita lihat ini kita enggak pasang ya ini enggak tahu ada ini enggak kita tebak aja kanan tekanan 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 masih tekanan masih 1000 ya tekan masih 1000 power nya mas dorongannya kuat sekali ini kegiatan seribu tembak satu kali masih belum turun ini kita taruh dulu karena agak ada kunci kita coba sekali lagi nah ini setelan powernya masih masih min ya setelan power masih min ini kita putar aja kita coba lagi mantap ini gila ini ini masih min oke nanti mungkin kita akan review lagi kalau sudah pemasangan semua yang penting unboxing unitnya oke bong sinting saya masih belum kasih oke dua jari masih satu karena saya belum apa namanya tes akurasi sama review pemakaian satu minggu oke ini triggernya sangat tepuk sekali oke oke next video selanjutnya di unboxing eh di review oke terima kasih matuk oke terima kasih terima kasih